Hati-hati, sekarang lagi marah kasus pelecehan seksual. Siapapun bisa jadi korban, bahkan anak kecil. Hmm, ngeri juga ya. Terus kalau kita di posisi rawan pelecehan harus ngapain? Di Gresik, ada bapak-bapak paksa cium bocah di depan warung. Ada lagi, kasus pelecehan seksual anak di Mall Tangerang Selatan. Walaupun berakhir damai karena pelaku ngaku ODGJ. Transportasi juga tempat rawan kasus pelecehan seksual. Contohnya, kasus pelecehan di kereta baru-baru ini. Terus apa yang harus dilakuin kalau posisi lo ngalamin pelecehan atau jadi orang yang melihat? 91% orang ngerasa bingung apa yang harus dilakuin kalau berhadapan sama hal kayak gini. Nih, gue kasih tau. Ada metode 5D yang bisa lo lakuin saat alami pelecehan seksual. Terdiri dari distract, delegate, delay, direct, dan documented. Distract, kondisi di mana kita harus bisa mengalihkan perhatian korban maupun pelaku. Delegate, laporin ke pihak yang berwenang. Delay, saat kejadian korban harus tenang dulu. Emang sulit sih, tapi bisa kok. Direct, tegur si pelaku secara cepat, tegas, dan jelas. Jangan takut, dan jangan berlulut-larut. Teriak aja kalau perlu. Documented, dokumentasikan kejadian sebagai bahan uti tersangka. Tapi harus diperhatiin juga kalau mau ngerekam ada aturan dan etikanya. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi, lo berani gak lawan kekerasan seksual?